Sementara itu pemirsa upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga dilakukan TNI di Kabupaten Boyolali melalui program TMMD reguler ke-144 tahun 2022. Dalam program ini, TNI tidak hanya fokus dalam pembangunan fisik saja, namun juga program non-fisik. Kegiatan TMMD dengan tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun Negeri dilaksanakan di Desa Jerukan, Kejamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Dalam acara pembukaan TMMD reguler ke-144 tahun 2022 ini, dihadiri secara langsung oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, dan Rem 074 Waras Tratama, Surakarta, Kolonel Infantri, Ahirudin, dan juga Forkopimda, Boyolali. Bupati Boyolali menyampaikan, peran apapun dalam TMMD yang dilakukan oleh TNI akan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Terlebih, TNI membangun betonisasi jalan sepanjang 1,5 km. Tentunya akan memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi para masyarakat, karena akses menjadi lebih mudah. Sementara Komandan Korep 074 Waras Tratama, Surakarta, Kolonel Infantri, Ahirudin, kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Desa Jerukan yang berjarak 50 km dari pusat pemerintahan Boyolali ini, sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi dari TNI dalam mengatasi kesulitan rakyat. TNI berupaya terjun langsung ke masyarakat bersama dengan pemerintah daerah Boyolali dalam meningkatkan infrastruktur seperti akses jalan, sehingga masyarakat yang mayoritas sebagai petani bisa mudah untuk menjual hasil panen karena akses jalan sudah baik. Bentuk pembangunan apapun, apalagi peran TNI melalui TMMD ini, akan memberikan manfaat yang baik pada masyarakat. Seperti kita lihat, ini kan untuk menyambung, menghubungkan apa yang sudah terbangun, sehingga jalur ekonomi masyarakat ini mampu terbangun dengan baik, mereka akan berkegiatan dengan paslitas infrastruktur yang semakin dimudahkan. TNI berupaya terjun langsung ke masyarakat bersama-sama dengan PEMDA, dengan pihak polisian, membantu apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Contohnya misalnya jalan, jalannya belum diaspal, sehingga sedikit mengganggu ataupun menghambat kegiatan transportasi. Disitulah kita membantu membangun jalan tersebut, sehingga bisa lebih bagus dan lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam proyek betonisasi jalan, program TMMD ini menghabiskan dana sebesar Rp686 juta, yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan juga swadaya masyarakat. Pelaksanaan TMMD dimulai pada tanggal 26 Juli hingga 24 Agustus 2022 mendatang. Taufik Irvani, Sumarang TV.